Halo guys, selamat datang Welcome, kita ketemu lagi Di video kali ini masih di double cross ya Atau MHGU Untuk video kali ini requestnya dari Kang Hanzo ya Kang Hanzo Socast armor Set yang Saya punya ya Gak semuanya sih Saya punya setnya ya, beberapa hari terakhir Itu saya coba buat nyicil Bikin beberapa ya Khususnya yang sering dipake Cuma belum sempet semuanya Ini baru nyicil juga sih Untuk Yang baru saya punya itu ada Ini ya Yang sering tak pake itu ada Lightbowgun ya Pierce, pastinya ya Untuk setnya ini Ada dari Diablos Kepalanya, terus ada dari Lausandlung, kemudian Cervul Cervul ya, terus ada Silver Soulpot XR, Akantor Boot XR Kita pake dulu berarti ya Nah ini Ini yang sering tak pake Ini Tampilannya sebenernya bukan kayak gini ya Guys Ini kita Apa tuh namanya Transmorg ya Untuk talismannya itu Saya pake Thunder Racer 5 Dengan slot 3 ya Ini masih sisa Satu slot Ada skill Pierce Up Shotbuster Wildness Exploit Critical Bruce Sama Challenger Hanya plus satu ya Kayaknya sih udah cukup sih Mungkin Sebenernya aku pengennya plus 2 Cuma karena Terkendala talisman ya Tapi gapapa sih Dan saya juga belum punya Hayabusa sih sebenernya Ya udahlah Oke ini tadi ya Talismannya tadi udah Kemudian Ini yang sering tak pake ya Kalau untuk beberapa Quest khusus yang Damagenya itu gak ngotak ya Bisa sering Vayne gitu Saya biasanya pake ini guys Ada skill Guards disini Jadi skill Challengernya Ganti Guards ya Untuk Apa Mixed Armornya itu adalah Ada dari Silver Soul Cap Z Terus Glip Chest XR Fatalist Crimson Vest XR Silver Soul Code XR Ada Kemudian dari Akantor Boot XR Talismannya itu Pierce Up 3 Dengan slot 3 Ini waktu itu Karena pas dibantu Sama Meng Eros Dan lain-lain ya Bisa bikin Armor tangannya Fatalis Yang Crimson Fatalis Ini Ada skill Guards ya Buat Menggagalkan Fine ya Atau mati ketika Terkena fatal attack ya Tapi cuma hanya Sekali per quest Sekali Jadi lumayan lah Buat Nambah-nambah Kalau pas gak dapet Skill Moksi Lanjut Ada apa lagi nih Ini sebenernya Set yang Masih kayak Gimana ya Masih perlu Diperbaiki lagi ya Tapi Belum sempet-sempet Karena juga Masih terkendala Di talisman juga sih Jadi masih Kayak ginilah Skillnya Kalau biasanya Yang dipakai kan Oma orang-orang itu Ada Subness plus 2 Sama Razor sharp ya Sisanya skill-skill Yang gak ngotak Karena talismannya Bagus-bagus Jadi ini aja Sudah lumayan lah Jadi dia Untuk Apa Damage Tambahannya itu Terbantu dari Ini ya Challenger Whiteness Sama Repeat Offender Ini skill critical Semua sih Menurutku Ada repeat Offender juga Offender juga Jadi kalau sering Hit nanti Otomatis senjata kita Dapat affinity Dasar ya Terus ketambahan Dari affinity Dari skill Challenger plus 2 Nanti jadi Ya mantep lah Tapi ini Cukhanya aktif Ketika monsternya marah ya Terus ketambahan Sama ada Whiteness exploit Kalau pas kita Nyerang di titik lemah Udah gitu nanti Semua critical Atau affinity Yang kita punya itu Bakal di Nah Support Atau di Inilah Skill utamanya Yaitu critical Boost Jadi nanti Kalau pas critical Semua Damage Kita akan Otomatis Tingkat Di tiap Kali critical Hits Untuk talismanya Itu saya Pakai chain Street 5 Dengan 2 slot 1 slot Aja Udah cukup Ini Tanpa slot Weapon Juga Untuk Setnya Itu Di bagian Kepala Ada Ratalos Cap XR Terus Ada Kusala Cista GX Terus Silver Soul Breast Z Silver Soul Vought XR Dan Gore Graves XR Lanjut Ini Yang Baru Banget Atau Masih Anget Bahkan Belum Sempet Di Transmoke Untuk Skillnya Ini Set Yang Tanpa Slot Armor Eh Slot Senjata Ada Skillnya Sharpness Plus 1 Razor Sharp Weightless Exploit Critical Boost Dan Challenger Plus 1 Untuk Talismanya Saya Pakai Sharpness 5 Dengan Slot 3 Kenapa Cuma Plus 1 Aja Bang Karena Disini Saya Pakai Long Segun Desimeter Bukan Rush Razor Bukan Susah Bikinnya Dan Menurutku Ini Udah Bagus Meskipun Untuk Ketajaman Putih Jelas Kalah Dan Dari Affinity Dasarnya Jika Kalah 5% Tapi Ini Juga Udah Cukup Bagus Menurutku Ketambahan Ada Skill Razor Sharp Jadi Meskipun Skill Sharpness Plus Skill Handicraft Cuma Sharpness Plus 1 Tapi Udah Bagus Intinya Seperti Itu Masih Di Apa Ya Namanya Masih Sandara Mungkin Ya Enggak Juga Gapapa Sih Intinya Saya Baru Punya Ini Tapi Udah Bagus Menurutku Guys Weapon Nya Juga Bagus Ya Sharpness Purple Menurutku Udah Lumayan Karena Ada Skill Razor Apalagi Nanti Kalau Temen Temen Makenya Itu Valor Valor Eh Bukan Harus Valor Si Eh Valor Kalau Long Sud Emang Bagus Cuma Dia Kelebihannya Kalau Valor Itu Bisa Counter Adep Otomatis Bisa Dapat I-Frame Ketika Pas Kita Evade Pas Dapat Serangan Atau Rur Atau Segala Macam Bentuk Serangan Dari Monster Nanti Bisa Ditambahin Atau Dipasang Dengan Hunter Art Absolute Ritness Jadi Biar Bisa Nambah Ketajaman Kalau Pas Temen Temen Ngaktifin Ini Untuk Ini Bisa Dipakai Untuk Senjata Longsword Switch X Hammer Atau Mungkin Di Double Cross Itu Kan Karena Ada Bantuan Dari Hunter Up Eh Hunter Style Jadi Ada Beberapa Senjata Yang Mestinya Itu Dapat Atau Punya Skill Khusus Misalnya Lens Itu Kan Harus Ada Skill Guard Tapi Kalau Temen Temen Pakainya Adapt Itu Otomatis Gak Perlu Itu Saya Pernah Sering Lihat Itu Di Youtube Penasaran Kok Orang Gak 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 Maka Skill Guard Padahal Dia Makenya Lens Ternyata Emang Karena Ada Fitur Dari Hunter Style Ini Yang Ibaratnya Itu Bener Bener Membantu Kita Jadi Bener Bener Bisa Dimanfaatkan Untuk Memaksimalkan Skill Skill Attack Kita Jadi Bener Fokus Untuk Menyerang Untuk Dari Defense Dan Sebagainya Atau Counter Itu Bisa Disupport Dari Hunter Style Monster Hunter World Bener Penutupan Old Gen Yang Sangat Sangat Berkesan Menurut Pukes Bagus Dan Monsternya Pun Banyak Banget Gak Ngebosenin Quest Ada Quest Berantai Juga Yang Bikin Stress Dan Pusing Tapi Kalau Pas Party Itu Emang Asik Monster Hunter Itu Enak Pas Party Lanjut Ini Saya Full Ngeliatin Semuanya Ini Aset Yang Template Kita Bilang Template Itu Karena Ini Ratalos Jireng Jadi Kalau Teman-teman Punya Talisman Mau Main Element Ini Khusus Buat Sword And Shield Dual Blade Charge Blade Sama Insect Life Kalau Punya Talisman Yang Dengan Point Skill Per Element Itu 9 Nanti Bisa Dapat Element Plus 2 Misal Tandar Attack 2 Water Attack 2 Dan Sebagainya Full Pakai Ratalos Ini Yang Jireng Ibaratnya Untuk Awal-awal Udah Upgradetan Dari Ratalos Yang High Rang Untuk Ngincer Defense Juga Disini Ada Attack Up Ya Meskipun Ini Cukup Kurang Worth It Ya Kita Tau La Di Double Cross Itu Banyak Skill Skill OP Tapi Ini Hitungannya Menurutku Buat Ngincer Defense Dulu Jadi Biar Teman-teman Tunggu Gampang Mati Kita Gampang Mati Intinya Seperti Itu Ngincer Defense Ya Itulah Basicnya Kalau Disini Ada Skill Haring Juga Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Mau Fullset Ratalos Pun Gak Masalah Nanti Jadi Biar Dapat Skill Haring Juga Dan Attack Nya Udah Ler Juga Mantep Untuk Awal-awal Jireng Kalau Bisa Lanjut Nah Ini Kalau Teman-teman Bisa Di Posisi High Rang Untuk Endgame High Rang Istilahnya Endgame High Rang Kalau Maka LBK Itu Ini Skill Untuk Talismanya Whiteness Exploit 5 Dengan Slot 3 Kalau Bisa Bikin Set Ini Bikin Ini Mantep Penat Pierce Up Shot Buster Whiteness Exploit Dan Itu Ini Set Bagus Defense Lumayan 300 So Lanjut Ini Yang HR Ngincer Affinity Penjadanya Pasti Punya Nganarga Pasti Tetap 70% Ketambahan Skill Whiteness Sama Critical Boost Ya Gimana Nah Ini Talismanya Expert 8 Ya Kalau Mau dibikin Gapapa Sih Kalau Misalnya Teman-teman Ngincer Untuk Dragon Resist Yang Nggak Minus Oke Itu Untuk Yang High Rank Kemudian Ini Namanya HR Affinity Terus Ini Yang Bagian Untuk Gridsword Gridsword Pakai Full Devil Joy Dapat Skill Speed Sharmening Wasap Nesb1 Critical Draw Sama Fokus Talismanya Fokus 5 Fokus 5 Itu Sisanya Berarti Dekorasi Untuk Main Gridsword Ini Udah Bagus Nah Oke Untuk senjatanya Nanti Disesuaikan Aja Ya guys Ini Yang namanya Juga Masih Ya Progression Lah Terus Kemudian Lanjut Lagi Oh Ini Yang Versi Attack Up Large Ada Subness Plus 1 Sama Attack Up Large Dan Ada Whackness Exploit Ya Ini Talismanya Kayaknya Tenderizer Ah Bener Ini Nggak Nggak Terlalu Ini Si Menurut Kalo Mau Dibikin Gapapa Si Buat Koleksi So Kalo Yang paling worth it Blade Masternya Tetep Mana ya Ini Yang tadi Yang paling worth it Menurutku Ini Blade Masternya Mana ya Hmm Bukan Ini Tadi Yang mana ya Oh Tadi Ini ya LBK ya Sorry Tadi Bener ini Nih Nah Ini Senjatanya Nanti Diganti Nanti Gapapa Kalo Misalnya Temen Teman Gak Suka Yang Ini Senjata Ini Kalo Misalnya Mau Diganti Ini Menurutku Udah Bagus Ada Challenger Speed Sharpening Whackness Exploit Sama Critical Boost Talismanya Masih Sama Tadiraz 5.3 Untuk Peace Armor Ada Di 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 Hyper Ya Kalau Masalah Di Plus High Rank Yang Hyper Silver Soul Silos Yang Biasa Di Plus Hyper Lagi Yang High Rang Nodestar Quest DLC Silos High Rang Hyper Terus Silver Soul Ghost Juga Jadi Ini Bener Ngandelin Affinity Nanti Di Support Sama Scale Vertical Boost Sama Wipeness Exploit Dapat Dari Challenger Juga Buat Attack Mungkin Itu Sih Kalau Ini Nah Ini Yang GS Jireng Full Pake Armor Black Head X Skillnya Ini Buat Main Kalau Di Portable 3 Itu Set Yang GS Tapi Buat Ngestun Yaitu Ada Skill Ini Kita Punya Dapat 6 Skill Yaitu Unishing Draw Click Shift Focus Critical Boost Critical Boost Dekorasi Dekorasinya Jadi Disini Maka Critical Up 3 Dengan Soalnya 3 Tidak Lagi Jadi Yang Utama Ini Pierce Yang Buat Monster Yang Ibaratnya Tidak Terlalu Berbahaya Kemudian Yang Kalau Misalnya Buat Elder Dragon Dan Monster Monster Yang Brutal Pake Ini Saya Guts Dan Ada Set Dual Dual Blade Yang Masih Ya Ini Dual Blade Bagus Dual Blade Sampai Sword And Shield Karena Yang Sering Buat Nyerang Dan Ini Untuk Yang Blade Master LS Switch X Hammer Ataupun Senjata Lain Nanti Disesuaikan Sama Hunter Style Biar Ngembangin Menutupin Kekurangan Ini Untuk Yang Versi Pierce LBG Di High Rank Ini Skip Sama Ini Dibuat Jireng Ini Yang HR Melee Challenger Nah Ini Untuk Charge Blade Charge Blade Ini Saya Agak Modif Karena Terbatas Dengan Armor Dan Talisman Jadi Ini Set Yang Benar Benar Baru Saya Punya Ada Challenger Plus 2 Critical Boost Artillery Novice Kalau Teman Market Charge Blade Impact Wajib Kasih Artillery 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 Cukup Novice Ini Kata Siapa Ya Kebanyakan Player Terutama Waktu Saya Nanya Sama Bang I'm Notting Admin Group WA Artillery Novice Sudah Cukup Jadi Yaudah Quick Sheet Ini Dari Talisman Ya Guys Karena Saya Kebenaran Punya Talisman Yang Ada Skill Setting Jadi Pas Bisa Di Aktif Untuk Slot Karena Emang Pas Ini Untuk Senjata Senator Gak Terkasih Skill Sharpness Atau Handicraft Karena Bagus Menurutku Ya Intinya Sebetul Namanya Baru Seadanya So Apalagi Oh iya Bow Kayaknya Yang terakhir Ini Bow HBG Malah Saya Tidak Bikin Ya Karena Itu Sebenarnya Bisa Dipakai Di HBG Juga Yang Ini Piers Ini Bisa Dipakai Nah Ini Untuk Bow Ini Yang Rapid Dari Senjatanya Dari Nersila Cell Nya Itu Ada Diablos Cap XR Ini Yang Jireng Hyper Terus Ada Glip Just XR Diablos Guard Trus Shout Up Wagness Exploit Dan Critical Boost Di Semua Set Bow Yang Saya Punya Itu Gak Ada Gak 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 Fokus Misalnya Saya Lihat Di Youtube Speedrun Gak Maka Skill Fokus Kebantu Di Hunter Style Lagi 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 Yaitu Valor Mungkin Ada Kasih Bonus Kalau Udah Di Valor Mode Itu Dapat Bisa Nge Chargenya Dapat Gitu Mungkin Itu Rapid Untuk Yang Piercenya Masih Ini Saya Makanya Punya Cenator Kalau Belum Punya Cenator Kalau Teman-teman Gak Punya Pake Narga Juga Bagus Kenapa Saya Pakai Ini Karena Atk Gede Paling Bagus Punyanya Silver Wind Tapi Saya Belum Punya Yang Punya Cuma Beda Yang Tadi Normal Up Untuk Armor Dia Di 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 XR Di Di Skuad XR Kemudian Silver Soulcoat XR Dan Ada Akantor Boot XR Talismanya Itu Kayaknya Beda Ini Oh Sama Masih Tender Racer 5 Dengan Slot 3 Oke Ini Yang Untuk Pierce Kemudian Untuk Yang Sprit Penjatanya Saya Punyanya Yang Yang Bunglon Itu Ah Namanya Lupa Lagi Eldragon Ya Itulah Pokoknya Sama Ya Cuma Diganti Ininya Doang Untuk Kakinya Agak Beda Yaitu Rathalos Laging XR Nah Talismanya Ini Beda Dia Pake Pellet Up 6 Dengan Slot 2 Beda Dimana Ini Berarti Beda Di Bagian Ini Kaki Doang Ini Yang Beda Oke Ini Yang Seprit Terakhir Yang Heavy Ada Satu Lagi Soalnya Tipe Charge Ini Pake Bow Yang Saring Dipake Untuk Tipe Heavy Namanya Herbinger Herbinger Battle Bow Attack Nya Gede Banget 350 Dia Punya Power Bisa Usable Power Cutting Level 1 Sama 2 Mantap 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 Ada Close Rank Juga Dia Heavy Nya Level 5 Lagi Ini Untuk Armor Nya Itu Silver Soul Cup Z Glip Chest XR W Squared XR Silver Soul Code XR Dan Gore Laging XR Talismanya Itu Saya Pake Heavy 6 Dengan Flow 3 Intinya Sama Skill Untuk Skill Diganti Dengan Spears Up Normal Up Elite Atau Sprite Terus Heavy Up Skill Lainya Masih Sama Jadi Ngandelin Palo Monster Pas Marah Karena Kayaknya Bakal Sering Marah Soalnya Emang Dess Untuk Set So Itu Tadi Untuk Set Set Koleksi Yang Saya Punya Bisa Dibilang Lab Game Buat Saya Soalnya Menurut Sudah Bagus Tapi Karena Berhubung Saya Tidak Bisa Bawa Jadi Tak Buat Aja Siapa Tau Nanti Pas Ada Waktu Udah Bisa Belajar Senjata Senjata Lain Jadi Ya Mungkin Itu Case Untuk South Case Sorry Kalau Misalnya Videonya Kurang To The Point Disini Saya Sambil Jelasin Soalnya So Itu Tadi Thanks For Watching Sampai Akhir Thank you Semoga Membantu Kita ketemu Di next video Happy Hunting